Tadi kan juga aku juga ngeliatnya ya Bekti kan juga masih belum dalam keadaan fit ya. Iya ya, tadi malam aja aku ngobrol video kau, aku bilang terus dia ngomong gini, Irvan kok gak nengokin, Bekti kamu di operasi aku depan pintu tapi dia gak tau. Tapi pas lagi udah sadar pun emang iya, emang iya. Terus kata dia gini, maaf ya kan kemarin aku pingsan aku tuh kejedot kata dia tuh. Kejedot. Dia tuh di kondisi apapun masih mau ngehibur orang. Bener, bener, bener. Aduh, tapi kemarin gak kenapa-kenapa dia. Ya ke aku ya gitu, kadang dia ingat, nanti lupa, ingat, nanti lupa gitu. Orang baru ketemu di kamar mandi. Dia lagi buang air besar kan. Terus ya ada yang di kamar mandi kan mungkin dia ngedenger suara gue kali. Aduh, kan gue bilang, iya cepet nih mau tapping gitu. Pak Raffi, dia ngomong, eh bu Bekti ngomong gitu. Lagi ngapain lu, ini lagi buang air besar. Aduh, Bekti udah lama gak ketemu, ih gini-gini cepetan. Gue tungguin kan, gue udah selesai pipis. Gue tungguin, nanti kayaknya masih lama, oh yaudah. Masuklah ke studio. Bekti, eh, Arafi. Bekti tadi lama di kamar mandi ya? Siapa yang di kamar mandi? Ya, Bekti baru tadi. Tadi, kita kan tadi baru ketemu. Oh iya, iya. Oh iya, iya, iya. Tapi emang dia hobinya bercanda, kita tuh gak bisa bedain. Gak tapi itu beneran serius. Kadang-kadang gak bisa bedain. Ini dia bercanda atau gak gini. Gue pikir gak bercanda. Iya, iya, iya. Eh, Bekti gini, gini. Iya, iya, iya. Gak ini lu bener serius lupa atau gak? Iya, iya nih gue lupa deh kayaknya gitu. Tapi yaudah. Bekti pokoknya apa yang terjadi tetap happy ya. Happy terus ya. Iya.